Selamat datang ke Aguri Channel, jangan lupa subscribe channel ini tekan lonceng, like, komen, dan share Berita menarik hari ini, rasa sedih sampai rasa tanak bercakap, Dayanur Faizah teringat ada mengata suaranya macam itu Menerusi segmen suara petang di Radio Surya FM, penyanyi Dayanur Faizah ada berkongsi cerita mengenangkan dia pernah diejik suara itik ketika menyanyi pada zaman kanak-kanaknya Akui sedih atas apa yang berlaku, penyanyi kelahiran kucing ini turut menyifatkan dirinya sebagai seorang pendiam sebelum bergelar penyanyi Sebenarnya pendiam sangat-sangat memang tak nak bercakap, pemalu sebab dulu masa Dayanur kecil-kecil suara Dayanur macam serak-serak macam itu Jadi orang tua-tua dulu suka cakap kat Dayanur macam suara itik bercakap Bila kenang balik Dayanur rasa sedih sangat sampai rasa tak nak bercakap, jadi kita punya keyakinan dalam diri itu tak ada Masa kecil-kecil dulu memang suka menyanyi tapi tak tahu yang Dayanur ni pandai menyanyi kata Tapi saya memang suka menyanyi katanya dalam berseluruh Dayanur yang sinunim menerusi lagu di pintu syurga ini juga sempat menimbau saat kali pertama menyertai pertandingan nyanyian Waktu usianya mencecah 12 tahun Dayanur ingat lagu pertama yang Dayanur nyanyi masa itu ialah lagu Bahtera Merdeka dan lagu Untukmu Penyanyian Hasnul Kauksinya Dayanur bercerita ketika diundang sebagai tetamu jemputan di Surya Petang Bagi mempromosikan album terbarunya berjudul Belaguh Petang Selasa Lalu Dalam perkembangan lain Dayanur juga bakal membuat persembahan di konser digital Jelajah Surya Yang dibawa khas oleh Surya FM 24 Mac hadapan Semoga kisah yang Dayanfungsikan ini akan menjadi panduan kepada bakal-bakal artis di luar sana Sekian terima kasih kepada anda semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini